Hai Nah udah udah nampil Oh ini ada yang kurang satu di sini ya ya sama seperti sebenarnya setiap software itu memiliki komposisi yang sama Hai dalam hal apa teknis seperti ini ada menu bar terus di sini ada area project monitor sama seperti ini kayak sudah menjadi standar di software editing video ya seperti ini ya pasti ada yang namanya Hai ini monitor timeline terus bin bin ini adalah tempat apa tempat sourcenya source yang mau kita olah sos video yang kita olah nah ini mungkin agak lama ya enggak masalah kan ah tidak usah langsung itu saya juga mau mengenalkan sangat langsung tentang edu surawa yang beberapa hal penting dasar yang perlu kalian tahu menaik area kerja dululah ya sebelum kita masuk ke tutorial utama ya di sini ada file ini sama kalian bisa lihat new open project save project save as export Hai hampir semuanya sama Hai selesai view di sini kalian bisa apa kalian bisa mengatur layout dan lain sebagainya nanti di sini kita kita akan berkutat konsentrasi kita ada di sini timeline monitor terus bin efek Nah itu sama di bagian sini at itu oke tutorial kali ini saya cukupkan sekian semoga bermanfaat jika video ini menarik buat kalian kalian bisa subscribe channel kita untuk video-video update yang selanjutnya Oke salam ilmu versi di selamat menikmati